assalamualaikum pada video kali ini kita akan bahas sebuah unggahan di media sosial yang sedang viral yaitu sebuah unggahan yang memuat beberapa video dan dari unggahan tersebut tertulis judul detik-detik pelarungan APK atau anak buah kapal dari warga WNI oleh kapal milik perusahaan negara asing kami tegaskan dalam video ini kami tidak membuat konten provokasi ataupun konten berita bohong yang kami unggah di sini adalah konten berupa tulisan dari sesuatu akun menjadi konten video unggahan tersebut dibuat oleh akun bernama Suwarno Kano Sui bersama seorang temannya dengan akun bernama Aang Umet Umet sekali lagi kami tegaskan narasi yang ada dalam video ini bukanlah opini pribadi dari kami namun caption tersebut ditulis oleh sang pengunggah Oke dalam video ini kami akan bacakan penulisan tulisan yang dibuat oleh sang pengunggah konten berisi tiga video tersebut Hai detik-detik pelarungan APK Indonesia atau anak buah kapal Indonesia dibuang di laut Somalia oleh kapal mereka menulis sebuah negara asing dengan nama kapal Ruking Yuan Yu 623 dan perbudakan sekaligus penganiayaan main pukul tendang pukul pakai pipa besi botol kaca dan setrum pelumpuh selanjutnya APK Indonesia sakit dipaksa kerja tidak punya peri kemanusiaan kakinya lumpuh tidak bisa jalan dan sampai meninggal dunia tulisan selanjutnya rekan-rekan kerja APK tersebut sekarang dipindah ke kapal Lu Huang Yuan Yu 115 padahal mereka ingin pulang tapi tidak diperbolehkan pulang mohon diviralkan begitulah tulisan yang melengkapi caption dari tiga buah video yang diunggah oleh akun bernama Suwarno Kanuswi yang menandai seorang temannya dengan akun bernama Aang Umet Umet dalam video ini kami tegaskan sekali lagi tidak ada maksud provokasi dari kami dan kalaupun ternyata berita tersebut merupakan berita bohong atau huat maka bukan maksud kami untuk menyebarkan kebohongan tersebut terhadap publik kenapa kami menyatakan demikian sebab tulisan tersebut dibuat oleh akun pribadi yang tentunya narasi yang dibuat tidak melalui kontrol dan hanya mengandalkan rasa emosional pribadi namun benar dan tidaknya berita tersebut kita tunggu saja di media-media besar bernama saat kami melakukan tangkap layar video tersebut diunggah pada tanggal 15 Mei sementara respon dari netizen tertulis 1,5 ribu kemudian sudah dibagikan sebanyak 3723 kali seperti apa videonya mari kita saksikan dalam video ini kita saksikan seorang pemuda yang tidak bisa berdiri kemudian dipandu oleh tiga temannya pemuda tersebut terlihat lumpuh atau tidak memiliki tenaga untuk mampu berdiri sendiri untuk video yang kedua terlihat beberapa pemuda sedang melakukan pembacaan kitab suci di sebuah ruangan terlihat mereka sedang duduk bersilah sambil membaca sebuah kitab sementara di hadapan mereka terdapat sesosok mayat yang ditutup dengan kain berwarna merah kombinasi di video yang ketiga terlihat beberapa orang hendak melakukan pemindahan jenazah salah satu dari mereka menggunakan bahasa asing kita lihat mereka sedang berunding untuk melakukan pemindahan jenazah dengan menggunakan alas lain selain kain yang digunakan sebagai penutup jenazah kita tunggu saja respon dari dinas terkait tentang kebenaran dari unggahan video tersebut apakah yang mereka lakukan terhadap anak buah kapal yang meninggal sudah sesuai aturan atau menyalahi prosedur yang berlaku selamat menikmati